Alhamdulillah pada hari ini Daker Madinah pada sektor 2 memberangkatkan kloter yang pertama dari 20 kloter. Jadi hari ini ada 20 kloter yang dijadwalkan berangkat menuju Indonesia. Sekitar 7.373 jamaah haji Indonesia akan meninggalkan kota Madinah. Ini adalah pemberangkatan kota pertama dari Solo kemudian juga dari Palembang kemudian nanti disusul dari Surabaya dan juga dari Jakarta JKS Bekasi. Setelah 8 hari jamaah haji atau 19 hari jamaah haji Indonesia menetap di Madinah Al-Munawarok. Maka kemudian mereka meninggalkan kota Madinah setelah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah baik ziarah ke Pakaman Rasulullah SAW kemudian juga ke Raudo dan mereka melaksanakan ibadah sholat selama mereka berada di kota Madinah. Alhamdulillah pemberangkatan pertama berjalan dengan lancar, tadi sudah pemberangkatan dari kloter Solo 46 dan pada saat ini ada PLM 11. Jadi tadi Solo 46 sudah berangkat dan kemudian saat ini sudah bersiap-siap seluruh jamaah masuk ke dalam bis untuk PLM 11. Demikian barangkali kami sampaikan dari daerah kerja Madinah dan Alhamdulillah mudah-mudahan pemberangkatan jamaah haji Indonesia dari Madinah menuju Bandara Amin Muhammad bin Abdul Ajif berjalan dengan lancar dan juga selamat sampai tanah air bertemu dengan keluarga di tanah air. Ketika tadi kami berangkat dari Madinah Alhamdulillah seluruh jamaah bisa melaksanakan Arba In dengan sempurna. Hal lain yang mungkin perlu kami sampaikan konsumsi Alhamdulillah semuanya tidak ada yang kurang jamaah kami sehari tiga kali mendapatkan jatah konsumsi dan itu juga bisa kami nikmati dengan nikmat dan keluarga. Kami juga sudah dijadwalkan untuk berkunjung ke Rogoh yang ini juga kemarin kami berterima kasih kepada Panikia Alhamdulillah sebagian kecil saja jamaah kami yang tidak bisa mengikuti itu juga karena faktor lansia risti. Yang lain Alhamdulillah kami bisa melaksanakan itu semua semua dengan jadwal yang disiapkan oleh BPIH Arab Saudi khususnya Dakar Madinah. Terima kasih telah menonton!